Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma bu'andu hingga ngkala harmati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, binisepuh, tokoh masyarakat Hingga ngkala harmati Bapak Kubu beserta staflan jajaran ipun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji wabil khusus Panitia, panyelenggara, malam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kang alhamdulillah, tanggalupun iki ngundang gula tang wilayah sumur sapi, kongkondadi kiai maning, kongkondadi ustad, alhamdulillah Yang nyawun agung ini pun pangkabunten kula tekannya rada telat Memang kondisi fisiknya kulanya rada ngedrop gitu Bapak-bapak Jadi mobil mandek, maning, mandek, maning liren Ya karena alhamdulillah, sing awit sumur sapi bulan sing dikit kah, suukuran haji sampe sekinki Durung mandek-mandek Bapak-bapak Alhamdulillah, ngeling-ngeling datang lahir ya kanjeng Nabi, berarti ngeling-ngeling datang ajaran ya Allah Subhanahu wa ta'ala Di saat wong sejen ngomong akan muludanku bid'ah, karena maning saya ngomong akan muludanku haram, karena maning saya ngomong akan muludanku sesat Kita masih seneng muludanku, ya saya muludanku Ya, adara kan saya ngomong, ngomong sesat dikirimi berkat menganggerti pangan Ya, tapi ketika kulalan panjana ngansami menemukan perbedaan di dalam kehidupan Ini seorang susah digegerakan, seorang susah diributakan Kenapa? Karena memang perbedaan di dalam kehidupan itu adalah sebuah keniscayaan Jaman ini ku napsirakan Qur'an, jaman ini ku napsirakan hadis Dodok bareng ini, ketika dodoknya beda, tempatnya beda, cara pandangnya beda, tentunya pendapatnya beda Dan hasil akhirnya akan berbeda Ini ada wibitan lorok plastik Ya, kini ini kini, ya, godongnya kini rada pada tugel, kaya godong anggur Kini godongnya gede-gede, jari sampean Yang godongnya gede-gede di sebelah kini, tapi sebelah kini Kien arane sudut pandang Sudut pandangnya sampean mengmene ngomongakan kien ki tengen Sudut pandang kula singkene ngomongakan kien ki kiwe Kenapa wong ngomongakan muludan iku bid'ah Mungkin sudut pandang mereka melihat Muludan itu perkara baru yang dibuat oleh orang zaman sekarang Maka wong mau ngomongakan bid'ah Kenapa kita masih menjalankan muludan Bahkan menganggap muludan itu sunnah Karena sudut pandang kita dari segi pendidikan Menganggap mulud adalah cara untuk mendidik Anak cucu kita kenal dengan Rasulullah SAW Makanya ajailok ribut dengan perbedaan Tukaran baik Ya kan Waqalatil yahudu laisatin nasara ala shaykh Waqalatil nasara laisatin yahudu ala shaykh Wahum yatsluna al kitab Kadhalika qala ladhina la ya'lamu misla qawlihu Wong yahudini ngomong Waqalatil yahudu jari wong yahudi laisatin nasara ala shaykh Wong yatsluna 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 ala shaykh Baca kitab saking Allah subhanahu Waqalatil kakala ladhina la ya'lamu misla qawlihim Wong yatsi ngorang ngertinya Ngomong ayong ingin kamu izol Ya dari ketika nemohkan seduluh ya lelah panjang dan ini kagak masih tersesat aja Dumbangi Ouwowania wow kosesar Hearing Masih 보ionali Dicora ábe Kejer mula dalanya Tungg� ranging masasar Jaman yepi Salah dalanya uh Emerus see jalan-jalan aja tumbangi beli todoka kendalanya mendijing enak kun mana sedulurkulalan panjang dengan samikam kesasar malah pada ngumbangi aja ayu saling membimbing ayu saling menonton untuk menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka maulid adalah cara untuk ngeling-ngeling datang Rasulullah cara mendidik anak putu kulaklan panjang dengan sami belajar tentang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk apa Allah begitu tegas menyatakan wama arsal naka illa rahmatan lil alamin sekali-kali aku tidak utus engkau Muhammad kecuali kanggo dadi rahmat wong alam kabe sing dadi aran rahmat ikwa apa gawe agdem gawe tentrem gawe ayam beli gawe tukaran baik maka model haram salah waya remek serok tukar bayu ripe napa kita berdakwa harus paham dengan watak sesama kita watak yang manusia Indonesia ku siji beli gelem disalah kaken jelas makanya aja iloknya lakaken uang beri bencara nih gebok tanpa disalah kaken tiru wong tua jaman bengen beli ngongkon dengan anak kutu tapi anak kutu ngelakon nih mancing masjid mancing mushollah kutu bersih kutu suci beli dikongkon cukup nih hadapan masjid digawe balong gede akhirnya mancing tajuk wesu beli wesu dikongkon beli kebatnya wong bengen kemokonan siapa ampuh katanya beli ngongkon tapi anak kutu gelem ngelakoni subhanallah ngorong ning jaman sekini tolong jangan dicampur adukan antara agama dengan budaya itu harus dibisa prevent misae justru agama masuk ke tanah Indonesia itu dengan budaya Indonesia dengan budaya Jawa saking kita ini beli paham di budaya di agama yang namanya budaya gua apa budidaya manusia hasil pemikiran manusia termasuk pakaian termasuk baju termasuk sarung ini adalah budaya pakai agama beli kembul karo budaya sembahyangnya budak justru Islam lebih mudah diajarkan kepada anak cucu kita ketika kita berkolaborasi dengan budaya dipahai wiri dan istighfar abdadawa assagfirullah lobal baroya assagfirullah minal khotoya assagfirullah robal baroya assagfirullah minal khotoya bisa beli bu 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 ini setitik sih muni bisa serok muni iya kan rada susah tapi ketika digabung dengan budaya istighfarnya dipahai lagu astagfirullah astagfirullah robal asagfirullah robal asagfirullah robal asagfirullah robal baroya assagfirullah minal khotoya budaya nek lagu itu adalah budaya wong islam kongkong belajar tentang sifatnya Gusti Allah kang wajib ana rong puluh ngapalah konsentua wujud kitab bako bangsa apalah soh kayak bocah sekolah seginan kok wujud kitab bako kesandung bilang api ya tapi begitu dipahai budaya Allah wujud muhalafat tulil waqiyamubina waqiyamubina wahda niat ilmu Allah sama kalam kodiron murid aliman hayansa basiron alhamdulillah alhamdulillah menghapalkan dengan budaya makanya ketika melihat rasulullah salallahu alaihi assalam dilahirkan ke dunia siapa rasulullah ngapalah konekar wapalapalan wabadu mangsa ketemua muhammad bin abdullah bin saibah bin asim bin manab bin kusuy bin kilab bin murrah bin kaab bin lu'ay bin gholib bin kihar bin malik bin nadr bin kinana bin khuzaimah bin mudrika bin ilyas bin mudor bin izar bin ma'ad bin adnan mangsa ketemua suruh tapi pak kabarin nembang muhammad muhammadun abdullah husaybatun hasimun manapun kusuyun man kilabu wa murrati wa ka'bun lu'ayib gholibun fihrun malikun wa nadrun kinanatun wa ubnu khuzaimati wa mudrikatun wa ilyasu mamudur ta'ala nizaru mu'adun sumal adnan unusihat isi jeng cek sili silaki pak maka kita nih dilanggap dulu ngopak ini sili silaki ilah ya ya iya makanya apa ini ini gulalan bantian ngasami mari belajar mari menjadi umat islam yang cerdas Umat islam yang cerdas adalah islam yang tidak mudah menyalakan orang lain sebelum dia tahu jelas Atau selain daripada Santrinya sendiri daud di salakakan, maka santri duduk batur duduk aja nyalak nyalakakan uong Allah sudah memberi batasan ketika kita beda agama apa batasannya lakum dinukum waliyadin untukmu agamamu untukku agamaku ketika agamanya sama cuma prinsip keyakinannya berbeda apa kata Allah lakum akmalukum walana akmaluna aja revil jadi konsekuensi umat beragama adalah jalankan apa yang kita yakini aja ngurusi keyakinannya wong ini merepot ngurusin dia ke wong sejen ngurusin dia ke dewek ya bo terus kuhn makaruan dewek lagi laka papa beras ntok belanja laka anak suki kipada nangis dipayi duit apa orang mana tangga tukutipi belu pikiran ayo ya beli ya kan mikiri temen tangga pikiran awak dewek berhasil nanti terus karuan dewek berhasil laka duit laka ntangga tukum motor ngarrr kandang karo bateri kredit kredit baling kredit harapan beli urusannya kan ini kan oh telung bulan ketarik delu urusannya kan ih yang gak main tangga beruduk mobil hewan garr manen tangga kandang lepas jelas oh jelas rohnya diubung dengk tentu motor tentu mobil kemampungan ya kenapa karena selama ini kita repot mengurusin saya jenazah teman-teman turusi ayu diurusi kembali belajar tentang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala sebuah pelajaran yang diberikan rasul yang mempersatukan umat masyarakat dan disiji kumpul bebarengan maka Islam mewajibkan kepada umatnya untuk sholat berjamaah supaya apa supaya bersatu menghancurkan kesombongan aja pada belagah kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ketika sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa sholat asin bener sadar sholat itu untuk mempersatukan umat untuk menghancurkan kesombonganmu Jangan pernah merasa hebat Jangan pernah merasa kaya di hadapan Allah kamu bukan siapa-siapa makanya lebang dijakang sholat berjamaah ngancur akan kesombongan isrok begitu manjing ini masjid manjing mengmu sholat wis laka kangka telah kacek laka sugi laka melarat laka rakyat laka pejabat siapa simtekannya ulukun si ngeluruh tempat iya dari si wan tekannya nguluh ya ini ngarep wan bagian melarat agak sawah beli dua karang pas-pasan motor boro-boro dua sepede siji beli kuat nabal pisang nguntekannya ini tajugi nguluh ngarep sugiyah kajiyah taro tingkatnya ku wu camat dibuangkan tekannya kari nguri wu sepuntan kita menggocok untuk yang kanan ku wu iyalah nanti jaga jasa ketika iyalagi sholat waktu ngadegiyah pada ngadegiyah dari si wan ini ngarep ku wu nining guri iyalagi Allahu akbar shrak begitu masuk gerakan kedua Allahu akbar ruku di lengan iya sewat beli ku wu nih nafsu beli hebat tidak Allah menjatuhkan mental seseorang di lengan apa hebatnya bukti ni ndasira ini nggocoknya dari si wan tapi ketika di dalam sholat seorang ku wu juga tidak merasa menjadi seorang ku wu aku adalah hamba Allah dimanapun aku bertempat dimanapun aku terletak aku hamba Allah kelasku sama semuanya di dalam masjid shrak sejenis sholat ngodela mokonon anak lubuk melakuk nguri selirik kubu begitu parak jengking melenting shrak baka beli di jejak kukuran ketika di luar sholat tapi ketika sudah di dalam sholat subhanallah kinkinam beruku apa maningwi sujud Allahu akbar sujud di lengan ngelamakan shikile dari si wan barang jagat sholat sore maghrib pakai lamuk dari si wan shikile cokoti lamuk kerejutan wah sujud di orang sampai tukang lamuk ke santr nyokot segot ngelamakan shikile makanya aneh ketika anawang sholat ngibadah sholat sembayang ilok beragai beli marimari iman ini mana ake wakung rasawi sembayang wakung arani wong sungur sembayang mana asyur menggolongan kepet wah syurah menggolongan orang bener mabuk meraka aja apa nih sumur sapi asli nih laka wong beli pengen sholat ku pengen mung durung kiyeng ayam liwa wong sing durung kiyeng kira 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 kiyeng ningkene ayu ngajak masyarakat dengan cara apa sopan santun dan damai aja nyala nyala kakone bae iya kan kun mahanawang da'wah anawang bisa hitang hitung 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 ditekanenggal masyarakat bakarapan ajatan tekane mono tekane mono akhir-akhir ini tekak ilmu kajak ini sesat kampiyanki nyasarakan masyarakat gelam sholatnya ngasak gelamnya beli di kamplang nabukone bih untung suruh iya tadi priben saranen dakwai wong makinen takka assalamualaikum waalaikumsalam pripun jika ngora pengendulan bae ngorong sampeyan wisuli pira wak dinakin kitamu alhamdulillah jakang wisuli lima lima, tiga, lima, lima, selamai kilo wak iya di jakang alhamdulillah jepada takon kasih darsiwan ajatan dasman jarepan ajatan tepai tanggal kabejeni kitaku iya kan terus kan ngobong wak lamun sampeyane gelam mengtaju mengmasjid kembal kembul gelam sholat kaya kaya menggolongannya santri gak takonnya meneh mikir beli wak mikir udah pengen nambah pasien nah cara kaya ngulai ilang dalam kehidupan ngajak wong jadi salah salah kakin dikit sasap tidak emang saya nurut aku malem-malem menbe engkau bakal ngintil engkau bakal ngintil kali sung sebenar karewis ngisih ngangel kan dikintili wong dikit ngunor langsung mempunis terus kamu sesat ngisih ngarene dakwaku priwin sarane ngajak masyarakat kira-kira nurut kok gak kaya wong tertawa beli niat gelam sholak beli wis eh sholat beli sholat neraka beli ngangelak balik masa ngara pada gelam ya iya justru ketika gulalan panjang dengan sampe ngajak dipancing dikit wong dua penghensri ngomong kan sejerone nguma sejabane nguma sejerone karang sejabane karang karang jejelana dikit nyawa klambi nyawa sarung diajak sholatnya begitu dikna sarung apa sarung enggak kemul waaah kenang waaah iya dari narak ngajak semayang berangsaan kok maning dina maningnya waaah sarapan dereng ayo sarapan karo kita waaah yoo terus dijejel setahun be kok bakal bisa oleh setahun kak diajak juga wabatur anak kita mengtaju waaah ngomong-ngomong bisa beli ya kaku nih ngilak dahwis kakin ganjel mau ni iya nah dakwah islam yang seperti ini yang mulai habis waaah waaah nyala-nyala kakin uang eh bakal nyala kakin uang 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 makanya apa maka mari belajar dari diri kita sendiri jangan salahkan orang lain ini dalam rumah tangga waaah nyala kakin lakini durung temetulah nangisi salah bokat kita ini salah nyala-nyala kakin rabini baik semuanya berusaha semaksimal mungkin yang mengprevensi ngora iya kita mau nyasrak coba ngomong iya sambiannya mikir ketemu karora bikin kakin pesantren kakin sandiwara kakin kakin sandiwara kakin 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 akhirnya brok sampian ngomak wong lanang teka boroboro mangga kang pun mau daubladus ngelayabai ayo ya beli ngising nanti wong lanang harapan betul daubladus wisdumbangi warung-warung daubladus mangga kang riki mangga linggi dodok nginumin apa kang este botol susu kopi orang aja kita sama kopi baik kopi ini manis tak pahit kang sedeng mungkin lutuk 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 gawe begitu gledak mangga kang disambi dicicipirihin bokat kurang manis tambahin gula masih kurang manis nyawang kita manis kang jorah ya betah wong lanang mah bari ngopi wadone dodok ngiring aneh terus lendo iya singen di wong lanang beli betah nging warung barang sampian ngomak daubladus boroboro mangga kang uang mau daun buka lawang keringan duwe umako balik lana nge bling ladeni dodok ngorren ngkorsi wis jarang kono dumbangi harapan beli begitu wis dodok ngkorsi lana ngencang je kopi 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 mene duite ayo iya beli sing gemuyune temenan enggak ngerasa gimana ya kan begitu mancing gawe kopi kopi klotok lutuk klotok lutuk bari perngat perngut perngat perngut ngopi ini digawa metuk gledak kewong nyuguhi laki dikewong kewong nyuguhi setan gana permisi ini nyuguhi laki beletok kewong nyapa ingan wong lanang beli petani rumah ngomong ini sampian ngorong laki lendat lendot tempoh sekian lakini rada parok moh ngomong kopi ngomong wadun kita mau ngomong wadun wadun apalah ngekipada baik maning ngayaknya sampian yang diselengahkan warung ayu-ayu gemuyuh baik ngapa sampian ini boral kopi saya ketemu bayar baik ngomong belayanya ak udh dia elos warungnya dewek duduk dewek kita sih bayar iya kan serauk rada mereka kentet duit itu warungnya rada keceng layanan ayo 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 dandang baik ngaldinan duit dandangnya sini di sampian orang beletak saya ketemu malah dimuipisan satus susuknya los jokotan bayar ini rumah mau pengkrat pengkrat duitku aja kemuyuh ya ngoyuh eh bakal di dandang sini sini rumahku yayu di sini rumah kalau pelayan warung rumah kenapa nih ngoyuh eh pati ngusul bayang sini rumahnya gakin kenapa yang bengenek kan sini rumahku widadarie sampian ditawani kinmong kinmong karokas nimpen bayi jepengene iya sampai bengen makanya ngapa sampian ngomongku beribu bintang di langit tanah satu yang bercahaya beribu gadis cantik kita makas nimpen bayi tawani kinmong kinmong saking apa nih saking demenek nebak keurusan wong demen subhanallah pak bu subhanallah pak cakai jari wong sejen ngomong apa yang penting kita nih demen maka jangan kau ukur cinta dengan akal karena akal terlalu lemah ketika sudah berhadapan dengan altar cinta yukun muwong demen ngukur ya karu akal beli manjing akal joko si wadu ini bagus lanangnya beli eh pada demenek menengah iya kan demen kuanjung nabi beli manjing akal menengah wong lagi demen kenapa karena wong arab ngomong akan ayinu rido ankuli aibin kalilatun kama anna aina sukti tubdil masali matanehung demen katonehku bagus seklayabiku bagian di aru-arui baturik silahku kelilipan apa si demen kunku iya kan jari si jini ayo 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 apaan ya jari si jari jari kita bercaya ngotong ayo silid dangdang uji orang jari si ngora demen tapi jari si demen apapun yang dia lihat adalah sebuah kecantikan itulah matanya orang yang lagi jatuh cinta kama anna aina sukti tubdil masawi kaya dene mataneh wong sengit bakawi sengit ningkuan ngelakoni apa beblesak serok bagian bagi-bagi hmm harapnya alun bagi-bagi ku padahal lagi pengen sedekah sebaik apapun orang yang kita benci melakukan akan terlihat salah di dalam kehidupan itulah yang namanya cinta makane jari wong tua ngomongaken wong demen pancen bli kurang pengalem wong sengit pancen bli kurang penganggit ayu ne ayu ne ayu ne karena cinta gantenge gantenge atine rima aja rewel aja ngomong ning urosane badan dewe durung ning persoalane batur melo apal bakal lepakin ma sampeyan wong jika ayu yoyo jarakun tulik beruan sampeyan wong iya kan kenapa ningkene kulalan pancenangan sami belajar berdakwah dengan cinta dengan kasih dan sayang ajak saudaramu dengan senyuman ngomong ajak sembayang neraka ngeasih nanti wong beli harapan merinding wak jadi ngomong ajak wajah wabudjen dia tadi mene bebarengan kalau kita melaka belanjane pira si ceng konon si sehingga apa sehingga tangga batur sedulur ngelakoni ibadah ning gusti kin tujuane priwin sarane tangga batur pada nurut ninggalani Allah subhanahu wa ta'ala dakwahkan dengan senyum ajak saudara-saudara kita dengan penuh senyuman ajak wabudjen wabudjen sehingga ngeasih 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 iya ya kenapa karena istilahnya program-program apa dakwah dakwah seperti itu dulu sangat layak tapi ini zaman sekian bocan nongkiwis kaya seolah beli ngantel makanya kita berdakwah juga harus dengan tatanan kelogisan bahwasannya apa kan diomong akan datang wong tua kulalan panjang dengan sami sebenarnya dudu salah saking kita beli ngerti kenapa wong tua ngongkon anak kutu ngongkon adus kembang warna pitu ngongkon puasa sedaku itu mempunyai manfaat tersendiri adus kembang warna pitu bari apa bunga itu mengandung energi pengobatan untuk diri kita ya rasul tidak pernah melakukan ini kan si nabi buru-buru luru kembang luru bibitan dianggil ini ngaram ini kembang warna pitu anda wong adus kembang warna pitu geger hari aroma terapi lakasin geger iya kan ini ceng sing raga cerdasa ngonong sumur sapi ada wong pasang susuk susuk itu haram susuk itu dalam hukum islam itu tidak boleh hari pasang implan serok mikir susuk diselapaken implan diselapaken kenapa baka susuk salah baka implan beli iya kan ayo kita umat islam berpikir yang cerdas supaya apa bisa menerangkan tatanan ajaran agama islam hingga logis sehingga orang itu tertarik untuk mengikuti ajaran agama islam iya kan menerangkan tentang bab makanan halal dan haram ya satuan sing haram ku baka uripe ni rong tempat baka ni banyak urip ni darat urip jelaskan secara ilmu biologi seperti apa sifatnya wataknya yang penting baka ni darat urip ni banyu urip berarti haram entong entong ni banyu urip ni darat urip haram beli ku nenek makanya harus detail apa yang dimaksud hidup di dua alam ya berarti harus mengerti ilmu biologi ku nenek menerangkan riba itu seperti apa ya pokoknya baka nyelang satu sewu balek terunga rongatu sewu yakun ku riba wah ya baka makanya sesek wak nyelang duit sepuluh juta tahun rong ibu lima nyawri kian kok kok limang juta maning ya rugi sing duit limang juta tahun rong ibu lima uli supra siji merengkin limang juta tahun 2017 ngode pbbloli ilo keku kenapa ada nilai fluktuatif naik turunnya dolar makanya apa nih kene umat islam harus cerdas berbicara riba juga harus tahu fluktuatif naik turunnya angka rupiah nah warung pun mengotot ya harus begini kader daumah itu simpondok orang ngerti dunia ekonomi perang sana duit yang paling aman itu yang disimpen di gawa gawa gembal gembal justru ini yang mematikan ekonomi ketika kita duit ditaruhi ningbang sing larat bisa nyelang ningbang hari nyelang langsung ni wakaji memang sewa niya begitu nyelangin ningbang akhirnya oli berputar dunia ekonominya duitnya dikentel-kentel baik iya kan makanya apa umat islam harus menjadi belajar menjadi umat yang cerdas supaya apa aja ribut baik aja gekir baik kita harus cerdas ada program dari luar Indonesia untuk mengadu domba masyarakat Indonesia supaya apa Indonesia menjadi incaran dunia untuk dimiliki oleh mereka mau ngelaki Indonesia kegeden pribancaran dicacat lembut-lembut baru enak muntalane begitu sunda kalau jawa ribut tuaran perangan weger misadewek ganti negara maning ganti negara maning akhirnya dilegi hati-hati Kuwait bisa dicaklop Arab bisa dikuasai tinggal Irak kekuatan kita segini Indonesia menurut baik kita menurut teman kita berbeda padahal masubu kita beli kita ngurus apa beli-beli penting subuh diurusikan beli subuh ini urusan pada sholat ini akan berbeda 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 sekarang umat islam ketika beribadah dalam setiap bulannya umat islam menggunakan hitungan hijriah atau hitungan masehi masehi jadi bulan puasa bulan juli ayo dalam beribadah kita umat islam menggunakan hitungan hijriah atau hitungan masehi hijriah kan tapi masih anak beli santri ustad kiaising belajar hisab hijriah setok tahun bulan puasa 2017 di apa maksa ketemuan memang susah belajar ilmu itu kulanya dewek rom tahun belajar hisab hijriah Alhamdulillah beli paham-paham iya kan tapi begitu belajar belajar subhanallah beli metahunan telung dina kita sudah mengerti oh tahun peredaran tahun dalam jawa itu ada 8 tahun maka hitungannya jimalutu patronem lu siji lima pitu papat loro nenem telu kalau ini bulannya turo luma jiropat matu jilu pitu loro lima nenem siji papat terus tahun ditambah kalau bulan ini tahunnya tahun bulannya bulan pira ramadhan ditung tak berarti jatuh bulan kuasa 2017 tepat hari sabtu bahkan ngitungnya sing selasa kun arane rumus sulasiya sulasiya ku jari wong arab jari wong jawane kun arane rumus asapon tahun alif ngitungnya sing selasa pon kau baka ngitungnya dinarbo kun arane rumus rubaiyah jari wong jawane rumus aboge tahun alif ngitungnya sing rebo wage maka baka ngitungnya ngboa boge bulan puasa ku dinar minggu baka ngitungnya dina senen jatuh pada hari jumat maka begitu pemerintah mengumumkan puasa hari ini kadang aneh sing ngulu aneh sing kari nah kita ngomongkan besok puasa wah yang puasanya mendahului itu haram tidak diterima puasa menengah orang ngerti hirak hitung hitungan gunku kenapa sing penting puasa arpan ngulu arpan kari sing penting puasa sebulan diurusiku sing mulu sing kari kankah sing durusisi warat jumat sabtukah hari kan sing mulu puasa jejak sebulan ya diderima tak beli biarkan Allah subhanahu wa ta'ala yang mencatat anak malaikat nyatati kita nyatati nyatati mereka ingin mau diterima diterima bapak tuhan datang kan iya kan jangan repot yang penting umat bersama-sama bareng belajar ibadah datang Allah subhanahu wa ta'ala ini yang diinginkan oleh ajaran agama islam maka kalimat yang disebarkan rasul adalah kalimat tauhid wahada iwahidu tauhidan kalimat kesatuan dan persa prien bisa bersatu maukah sholat berjamaah ajab laga ajab sombong kita jadi jadikan kesamaan di dalam kehidupan di dalam kehidupan melarat ajang adirakan melarat ketika melarat jari sabar ketika sugi jari kongkong syukur supaya apa sadar bisa sugi di semano ke pokok direwangi sing melarat oh apa kita sugi sugi dewek aja belakang dua sawah lima nektar melarat begitu panen aja cukul bukuran iya 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 mp paris apa sing melarat makanya bisa sugi semua direwangi makanya aja rugi ketokakan sedekah kenapa karena Allah memerintahkan sedekah mesti Allah beli butuh siapa butuh kamu sendiri untuk apa jakat jaring pengaman sosial supaya hidupmu aman dan nyaman maka sugi jakat sedekah 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 iya tapi srog sing sugi medit kucit merkiwit kutil iya jakat beli sedekah beli tangga melarateki yang rewangannya ya jadi sugi siapa jakatku kan apa yang sugi laman tangga batuk 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 sedulur ukurannya anak kesusahan laman padahal 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 siap maling diubur tapi sugi beli beli maling teman teman maling 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 tanggane orang orang telah nyanyi beli bagi beli saking apa nih makanya apa nih ketika Islam memerintahkan Kulalan Panja dengan Sami ketika Allah ngongkon menusa duduk butuh Gusti Allah saking melasih Gusti Allah menusa makanya kita menusani Ayu nuru tak apa-apa Kang didahuah kendakang Allah lanroh Suleh termasuk ulama kiai Kang ananing tempat teh jadi ketika engkau percaya ketika engkau nurut kepada kiai yang kau undang dari luar desamu kamu harus lebih nurut kepada kiai yang ada di desa itu sendiri Hai guna kadang-kadang kiai singkau anak-anak dituruti kiai ini dewek dilelecek yang temen-temen sampeanku iya karena kenapa kula-kula ngomong nih sumur sapi kurang ngomong dibayar kita mah Hai nabak kiai ini desainnya sampean subhanomong buruki anak putu sampean iya awal jaluk bayaran kadang-kadang dijaluki seminggu sepisan pada ngomong padahal seminggu sepisan enggak jaluki beli 10 beli rong bulu ewo rong ewo sedina subhanomlo sampean iya encang mikirah mikir apa sih jika eh sampean naro anak ke sampean awit sore sampai tekang isa bayar rong ewo sedina di terus eh sampe yang mangkat mengsubang masar tuku bau dragali mani ewo begitu bladus kasrung ngadepan toko motore di parkir pira rong ewo orang uli bau di ngali maning taruh maning parkir maning pirang jambar kiri hari markir motor wani bayar rong ewo markir anaknya ini tajuk dibayar-bayar ah ceria ampun sampean mungkin ayo ncang mikirah ini akan ngadur di jaluk walau upoh ini sampean eh apa-apa sini disalahkan Ustadz bocanin tajuk nangis Ustadz di koncok anaknya kita ku ditukari baik aja menung bayi warana bocak unku nung sampian ng anak tarong tajuk titip beli apa beli ngusin ngake ini musola nih masjid gugulungan sandri kawek ya taka dewek balik dewek kora ko baka nangis jobrag sandali lang Ustadz disalahkakan anu ni mamalas kita nih Ustadz kumala manang tadok rewangin kita mangsa wani ya Ustadz kaya ngomong ngomong enggak kita sih ngomong supaya apa supaya masyarakat bisa berpikir hargai dan hormati mereka adalah benteng terakhir Islam yang ada di Indonesia mereka adalah penjaga gawang terakhir di desanya ketika nih musola nih masjid Ustadz di lakasi muru si subhanallah Arab sapa sih muru kianakutu sampean maka ningkede gulalan panjarangan sami belajar dari kerakhiran Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Mari jaga kekompakan dalam kehidupan gulalan panjarangan sami berbeda tapi tetap bersama-sama itu yang digariskan oleh bangsa Indonesia bineka tunggal Ika meskipun kita berbeda-beda satu tujuan kita mencapai kesejahteraan dunia sampai akhirat nah baka pengen bersatu ya ayu belajar watake wong supaya apa supaya ajang lelara wong sejen wong lanang untuk paham sifatnya wong wadon dalam keluarga juga harus dipahami kadang-kadang gulalan panjarangan sami karo sifatnya laki ini deh 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 rumah tangga selawas-selawas beli ngerti ngerti ngusing lanangnya ya beli paham paham nih watake rabini aku ngapa sih Jekang eh sepelek watake wong wadon kusiji pengen dialem iya kan namakan wong lanangnya belajarang alam rabi wong wadon ya ko wong warabini dangdan singawit sore bulak balik bulak balik pengen dialem kan kak singlanangnya beli ngerti 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 wong wadon dangdan singawit sore bedakan surian ngadepan ngantipi klia maning orang ko maning balik maning klia pengen apa alemen pun masih ngelanangnya beli cerdas begitu wong wadonnya bulak balik bulak balik ikut ceploknya kusiri ikut bulak balik kayak dalam domre tiga jura sewat beli raminnya sewat serok pengen ngimput ukuran kenapa ya memang watak watak dasarnya wong wadon pengen dialem singen dia jekang nguruh e-strog di tenana wong wadon bakantes di toko kena gelang gaya melaku limbian gesejen bakana gelangnya nyarankan limbian kegebok menenek ya iya iya bakantes di toko kakak ngalih ini nikarum jangan remek ngalih ini loh orang-bukit semuanya bonteng Hai kien kongkung pira kongkung kih hanya semua no singen beng nalih 6 iya ayah yang koman yang ditokok nakalung singana bahan jule ngokalung bandulan gua ngawing wong maning-maning deluk maning-maning deluk kabutan bandul enggak lana wong liwat sesapu bening galdin aku liwat maling cengking maninya buk liwat maling cengking maninya buk kenapa ngembengakan bandul nong sifat kun kuatak kayo konon ketokoknya sendal radanyaran besi kira pengen endur bayesrok ya Hai ya makanya ceritanya wong jaman mengen wong wadon kan konon iya wong wadon tas di tokok na ma apa alih-alih ngelaki ini lima gejok alih-alih naik lima borongan obong dagang pindang pindang iya waf pindang ini jarak warung sepirang-pirang orang begitu takon kin pira aja pindang singgede gijokun maja selawewo jokun makon kinjisin cilik pira kindih jarak kun majelimala sewo ujarah kin pira kindih 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 wong wong dagang pindangnya ngerti hmm blingan yang pindang siraki ngerti lagi ngendeng akan alih-alih makanya begitu pastakon sing lebal lembut yakin jisin cilik kira langsung dijungjung lambene wong dagang pindang pun mabitung atosnya kodobitung atosnya ngolo kenapa lambene wong dagang pindangnya dijungjung ternyata wong dagang pindangnya untune ditatrap emas jadi maksudnya enok sirama durung sepira dawaliali sindinggoko semono sirawis ngembeng-ngembeng akan delangan kita makunto iya makanya saling memahami di dalam kehidupan ketika wong wadun wateke mokonon sing ngeyak kudung ngerti nih kuduk mahami ya ngasih ngaran wong wadun ku siji wataknya pengen dialam watak lorone ake omongnya wis biasa wong wadun kita mojokan kosirewil banget gitu makan ngomong makin ngomong ini ngomong bujok kita lagi enak-enak makan recok bambu rini aku jura jadi kita kesesak nguririn kita banting terus tertinggal wah ya beli bener sampai aneh ya napa ya di wong wadun mau swateke ngomong bayar kumpennya jakan risiko sampai aneh hitung-hitung mangan di luar tegerdion ekraka krokok jadi misi hitung-hitung berdi orang watoni be sampe aneh mah iya kenapa ya memang watak wong wadun mamung baka wong lanang memang bakat ditakoni siji ku jawab bi siji maku wong wadun ditakoni siji jawabnya ngamprak ilo keku wah mwacok yukun wah serok buku lama sering bokteka kenana wong lanang tertakonintasi ngendik iku ketemu karu wakubu takonis siji jawabnya siji begitu takon maning duit hudun laka jentok prakat kan surok takon neng wong wadun duitka masih 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 apa bayar listrik besoko ledeng bocah sekolah tuku beras lawuan bawang eh beli takon ayo ya beli takonnya geduwit masih tak beli masih jawabnya masih laka jawabnya prakat kiri-kiri takon di duit jawabnya bayar listrik bayar ledeng beli takon ngomong lanang bertakon pertanyaan siji dia jawabnya siji wong lanang balik sing sahabatnya sing diwa iku ngiliakan banyak membalik sing pasar sing dii toko bako ngomong takonnya siji jawabnya siro wong wadun ditengdik si pasar nanjak abidu sila maungkan aku bawang nanjak ceplik nanjak yes aku jalilah rame baju kita di pasar aku ayo serok beli ngaku maning kenapa ya memang di survei gulaku pak bunggal benginggal dina ketemu karo rombongan wadun bejam iyahan karo wong wadun akhirnya paham nih wadun keku ngomong wadun baku selubung ngobeng ngong tanggane majeman gua gawai bumbu hari bumbu ini mau beli lembut-lembut ngerasa di tanggamu bang wis lembut api Gisro ayo long baku wadun aja maning kun lagi nganggur jam'iyahan ini masjid mengangkat geruduk jam'iyahan kudungan rapi ya kia ini ngaji ngarep merangakan bab sholat merangakan bab sesuci wikuling gurinya aku beli meronggok ngerasaini uang dia lagi merangakan senggul jawil itu juga gede-gede-gede kredit malah dah sepisan di bayar aku ngasih jinn aku tak kamanin eh dudum mas kelabang nyamber gini takut kenapa kelabang nyamber ya barangnya abang di dole kejer ini ngarep yang ngaji ngurinya ngerasaini coba bayangin ya makanya apa maka belajar dari maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pelajaran uribning alam dunia ya wis aja kakin nganda kakin wong sejen justru budaya kulalan panjadangan sami juga didik kulalan panjadangan sami menjadikan masyarakat kulalan panjadangan sami untuk beralih dari hal-hal yang negatif ke dalam hal-hal yang positif positif wong wadun meru ake omongi ake cangkem emangka di gawe jamiyaan kongkong ngake akan baca zikiran kongkong ngake akan baca sholawat daripada cangkem dinggoning ngumbangi lakini masih mending muni la ilaha illallah la ilaha ill iya kan mengalihkan dari negatif menjadi positif iya 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 kondusari ngantuk tapi kan kalimat la ilaha ill setirajah kongkong ngantuk kik bisa jangan ngelangil iya dong barangnya ketika kalimat yang sama saja diucapkan dengan ucapan yang berbeda asumsi dalam pemikiran berbeda cik ajamaning kun Qur'an ajamaning hadis yang berbeda hak satu kalimat ketika kulang ngomong la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wong lagi apa wong lagi tahlil atau wa zikir Iya Iya tapi bakal kulang ngomong la ilaha illallah oh siapa beda kan omongannya pada beli pak pada cuman notasini beda maka asumsi dalam pemikiran juga berbeda apa mani ngomong wadon lagi monggawe di ngapur anaknya nangis lagi beli teka teka baru nyambut di lu 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 lagi apa lagi apa kalimat yang sama dengan ungkapan notasi yang berbeda tekanannya akan bermakna beda makane jadi umat islam yang cerdas supaya Pak mampu ya menganalisa dari sebuah ungkapan tidak mudah menyalahkan orang lain gunwana ustad g ngomong wong sholat nganggo sarung orasa haram hukumnya sholat nganggo sarung takonening kita santri Kang bener taja sholat nganggo sarung ku orasa jawaban kita ya bener suh masa sih jekan eh yarepan gosarung ngarepan beli mau sederungnya sholat Hai paham lih ya masih ya lagi olo wafer tuli ngomong sarung saya beli sholat Hai makanya kan sini cerdas maksud di omongan kimenti ya kan lagi sholat uang sholat kudu suci ya belajar najis mukhafafa mughulado mutawa sito najis mukhaladoku kaya dene jilatane kirik jilatane babi niku termasuk najis mukhafafa mughulado begitu anak wong takon kan misalnya jika anak wong lagi sholat Allah wakbar tulitak aja kirik tulin jilatisikil pribensi hukum sholat ya aja diputus akan hukum takona sing dijilatisikilnya sapa konon sakaliga kinma ungkapan kan durung jelas anak wong sholat terus anak kiri teka terus jilati sikil hukumnya kuji pribensi Kang nah kitanya kan tak konsing dijilatiki sikile sapa sikile wong sholat atau sikile dewek ya barangkone wong sholat teka kiri jilatisikil pribensi ya orasa sholatnya karena jilatan kun kuji najis namarang kiri jilatisikilnya dewek ya perusahaan nih namakannya apa jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan hukum itu pahami dulu sebuah ungkapan sebuah kata-kata dan ketika kata-kata itu sudah menjadi keumuman kita juga harus belajar secara feeling bahasa ya kan wong jawang anak akan sedekah bumi akhirnya kewong-omong sedekah bumi itu sesat sedekah bumi itu haram ngerti beli sedekah bumi ku apa perangsa sedekah bumi ku lagi nyembah-nyembah bumi orang nyubun datang Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah memberikan rezeki kepada kita melalui bumi maka sedekah haranya sedekah nyalukin ini siapa? nyalukin ini siapa? nyalukin ini buktin ini tumpangnya di jejel-jejel di bumi siapa sih yang mengenai tumpang? ya kan berarti apa sedekah bumi itu adalah tata cara manusia berterima kasih kepada Allah melalui makhluk ya tapi kan yang namanya berterima kasih itu itu langsung kepada Allah serok cacakan begitu sampeyan waya intes duhur wakumu teka di duit mau sampeyan 500.000 matur ke suhu ini kini wakumu di kita langsung mesti Allah bukak langsung Alhamdulillah ya Allah seolah duit kita 500.000 beli di lirik-lirik kacan coba kaya-kaya sukikimu paymaning beli ya wis dadi bumi itu adalah makhluk man lam yashkur linnas man lam yashkur lil makhluk falam yashkur lil khalik wong sing durung bisa syukuran karo makhluki gusti Allah hakikatnya durung bisa syukur nikmatik gusti Allah bagaimana manusia ini bisa bersyukur wong alim ngomongakan watamamu syukri bima'rifatil ajzi wong bisa syukuran baka kelingan lagi belenak oh kelingan nak sungur sapi jaman semana jagatnya peteng ribet telaka listrik baka sore gegernyul di lampu kelingan baka waya beteg kudu nyigari kayu waya adus yakudung angsu iya pengen bangkat mengkota yakudung melaku sekian subhanallah pak bu uripe jagat peteng kari cetek pengen lep beteg kari cetek pengen adus kari cetek pengen mangkat mengkota kari cetek kenang apa cangkem ya kecerak-kecerak-kecerak-kecerak iya kelingan nak jaman semana baka bapaknya tahlil anak telun jenguk nanti ini berkatkah kelingan beli ndok siji bisigar dati woluka kelingan beli begitu sengsara ne uripe gulalan panjenangan sami jaman semana sekin begitu makmure ngucapa alhamduk siapa ne wongkang syukur nenek mati gusti Allah ditambah ni gusya Allah pun matambah enak tambah medit tambah enak tambah beli luk syukur ya kan syukuri Allah alhamdulillah kepokon tersmangan wal dinanek orang ilok ngucap alhamdulillah apa jendela baka beli gelem syukur nenek mati gusti Allah tercabut dan tercabutlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sebagian besar kayak ngapa bengen sumur sapi panen kader setahun sepisan tapi sega masih ake wong sugi sugi pari masih numpuk jaman sekian panen pindu ping teluk boro-boro ning gudang masih ning sawah wis dilelang iya wong bengen begitu segane mateng lawe laka mangkat bang sawah ning tapakan sikil sawah iwak berbekat la qwer yang apa di angkat barotah Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita Ingkar dengan nikmat Allah Kenapa kita mengingkari karena kita bura-boro Kanggung ibadah!" malah tukang urusan tentang ibadah dulu zaman Rasul mempersatukan umat dengan sholat bersatu orang Arab bersatu jazirah Arab bersatu seluruh dunia dengan sholat berjamaah tapi tidak apa zaman segini gara-gara sholat pada tukaran bagaimana urusan di padakah kelakas zaman Rasul penataran persamaan sholat iya tadi yang penting seberagat jambi ini penting jambung tajuk gerap sirap sedakep jambi nir yang pujarewong ni ngarep sedakep rekop imam ngadeg melu ngadeg beli bisa wacanya meneng imam ruku melu ruku prakat salam salam ya kok ini jibriwen kok gana regana rupa putak-putak sampian yang wacanya jejak dia bokat bayarannya jejak ginseng pelengkang pelengkung bokat beli pangapuranya gusti Allah kuna koko ngajak uang-uang daub bladus baru-baru di alam begitu bladus tempoh darasam manjing tajuk jagat padang lilang mungkas roksuki yang sering pak pulang urusi jamaat jamaat tua orang sing lanang orang sing wadun salah ngomong setitik mungkas beli teka-teka takut di jamaat si jini eh karsiwan nanti sembilin dongol-dongol ku ya dikasih jangomong kankah terus beli terima jangka karja ah ikut ngusul jadi ya mungkas jangka beli mene-mene kak ya iya suka urusannya kita maka tawannya ku oh untan maka apa jangkang ora bokat kita masuk lara mungkas beli jangkang kita nerepot apa di hikin gak bawa beras limang tang bokat kita masuk lara jadi miliki cergi beras wari-wari lara yang ngelus-ngelus gak bang muka saya kudu makinen ngunwana wong dah oh apa solat terus mengolo usburasah sholat kaya kene negir kudu makinen makin aja jurnabai mungkas pian maka sepak tajuk kule magumuyo bayi wak ngelung naja ma'ahu sing wadun baka prakat salat maghrib wiritan aku si jine dodok, si jine gleleleng bawa wirit dengan tasbidnya, mau bupung bagian baring gleleleng kerotok maning, kerotok maning si jine waca subhanallah 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 yang glelelengnya astagfirullah, astagfirullah astagfirullah, astagfirullah, wacanya wiritan aku sing gleleleng ngomong, saya mesok aku si damang pasar astagfirullah, astagfirullah si subhanallah beli jentok jodoh itik aja, astagfirullah subhanallah, subhanallah, subhanallah ayo bukat kita masjidah, jeniatnya maka kita karapan titip astagfirullah, astagfirullah ya kan dhane oling, anan wiridane ya itu jamaat tua-tua yang mokonun kafe wak iya ngapa maning baka daudawa nikah, ake wong si ngumbang ikulah dari ustad ni ngonoku kenapa yang tak jurnah baik apa sih jika orang ngomong, orang yang kosen ini bakal langsung diomong, itu mungkas walaah nasi yang protes, kank iya kartiwan gak jika baka sholat, ngentut baik apa sih, orang batal gak? orang kartiwan macor nabai, iya 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 mereka tidak jurnah baik hidau tetap kita lagi ayo keturuk yorap melangkau yang pinter-pinter simpas semata kita wiskunut tidak upat yang berhenti ngolongan kartiwan raswi car simpen akhela ku celuk-celuk uang teluan besokan Allah wakah saya ngelogis dingin pada gara-gara wakar simpen doa wakar simpen ku bakal Sholat maghrib bisa di beli kari-kari balsam iya, bakal ngantuk aja bakal kita aja ngantuk aja pelet aja balsam ya, usmari ngantuk ngantuk aja, nguncang aja ngacak dulit mah ini balsam ya iya aja, seger aja apikson gini mah enggak ada urusan balsam ngorong gergeran aku anak aswi udah balsam boleh seminggu ngorong aku wakar simpen aku wah ya emang, aku ninggang bokat masih balsam mungkin di kedualan putune gulandang, gulandang, gulandang gulandang, gulandang, gulandang iku, wadah balsamnya korup kalau glukol ini biasa balsam ini saja ada bahaya orang anak, akhirnya mengangkat dia habis cabuk, si glukol kindaran ini balsam akhirnya sholat maghrib gerutuk, teratap maghrib iritan orang simpen dia, apa aja enggak apa balsam, iya ngurir gitu enggak apa-apa enggak apa enggak apa enggak apa enggak apa enggak apa enggak apa like jika dikenal jika dikenal juga ketika dikenal enggak kira dikenal ketat pelet pelet nab I amadan Isya oh kita urusannya seperti apa orang harus dipelet vedek ini akhirnya begitu common shalat isya Allah uakbar begitu beragat fatighi sujud sujud begitu saya tangisi sujud saja ada mabur ikut sesuai seluruh sholat wispada gergeran sedikit siram aja kasih sehingga dari sembahyang dulu seminggu saja ada bisa mabur subhanallah lagi belajar sholat subhanallah maka gulalan panjenangan samikang dulu ngelakoni sholat menusa nih alam dunia aku pada-pada beli bisa nih kita aja kan beli ngerti laka wong lahir ketemu bisa baikku mau nih beli bisa baka pengen bisa belajar tadi malayudroku kuluhu layudroku kuluhu ndi ndi sing beli bisa dikerjakakan kabe beli kudu ditinggal kabe sholat limang waktu iyalamun bisa beli bisa milih ya salah si jine subuhnya baik terdikit ya ngantuk ya subuh maka gitan ya ya wis duhur ya duhur maket mengsawah asar ya asar durung balik jokang maghrib nah bokat jokya maghrib oli jokang sholat maghrib bebekku oli kita ngomong makanan kendaraannya nginteng-nginteng akan enak jokya ikan memangri bebek ke jauhli maksudnya daripada lima jejak batin ngilap mending nyangkol siji konon wakubu lagi baik hati anak tangga harapan ajatan eh sir harapan ajatan iya aja wakubu lu si anak wibitan ngebruk lu si bokat butuh kayu akhirnya mangkat begitu orang mau balik maning wakubu beli sanggup kita mau bebek wibitan aku balik geletak ini rumah oli kayu beli beli tangga sijin ditawani sirasi jari abad jatanku pripun sijawaku nikah ya wonton wibitan gebruk begitu di delong kayu gede balik maning jokot golo preteli pange pra 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 seminggu pra 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 yang mau genancak mengisah angker Jekang beli bisa tapi tulung lapadu belajar Banyu Wudu kobalik singkene sing pengajian kini ngarep umagawe padasan kau bakana adon Allah wakper metuk kaca kocok 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 Banyu Wudu Ngo katangga mentarini sembahyang bayi biarannya ngomong lagi belakang lancar sing wadone ya bokat lima-lima ne beli bisa ngemet maghrib beli bisa Jekang tulung hormatana wongkang sholat maksud deh begitu maghrib aja metu Louis bagusnya belajar nganggungmu kena jadi begitu Allah wakbar bagian beli sembahyang tinggungmu kena eh menjerone musyara penonton TV arepan wedangan los sorangil karo kitamah badu belajar nganggungmu kena lamun dolan si Jekang los dolana asal dinggo Bukat Sarawati ngomong ya bonggan kenapa aja dianggap sepele pak bu belajar nganggungmu kena kenapa kan aran buang belajar ke setidik setidik ngomong kena dikit pun ngomong tua ngomong kena tugelan maka sembahyang trawek dipujar dangden muken nabayu tangi maning kepedek maning jeblut maning tunjuk nama ngor akhirnya Kang jokit aku jebak ke sembahyang ujoko si pegel jidang dan muken nabayu pokokat sembahyang muken naik kelandungan iya jemunang tugelan si jemuk naku ah justu kiki mat dijahit akhirnya kuat dijahit ditugel muken aku tempoh beragat sembahyang Kang alhamdulillah jetas di kerdim aja muken aku beli kepedek-pedek iya tuh semua iya jemun iya jemunis rada enak jekin matak anu ni si tak 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 tugel tempoh dideleng sang sendeleng wak eh tempoh dideleng wapu jari dubu rebay pahingan beli kepedek-pedek kaya maksibay subah ya iya kenapa ningkene sing arane bong belajar ya kita blimbodoni sing aran sholat ku gampang jare sampian sing wis ngelakoni manjing musolat kuji enak jare sampian sing wis ngelakoni yung anak menusaki wak aja boro kongkong sholat nepak impir tajuk gemetra sih gilele anak menusaku makanya apa ningkene kulalan banja dengan sami priwencara ne ngajak tangga batur sedulur supaya eling supaya sadar gelem nurut ninggalane Allah subhanahu wa ta'ala terus ayu bebarengan rukun runtut seuyunan jangan saling menyalahkan jangan saling mengkafirkan kita masih pada-pada belajare durung ketemu karodala nek ano wong pengen kau kita mah pengen meluning sempen ayu bebarengan kula pengen dadi santri nek kita belindiri mah santri napa sih cekang kiong kita nek defek durung ngerti kita lagi nembek da'u arep mulai belajar bener durung dadi wong bener lagi nembek da'u da'u apa da'u arep arep apa arep belajar buru-buru tekan berbener makanya kula beli bisong wajib bakasih beli milwan sesat beli wani kenapa yung kita nek defek dilok dagelong apa maning gin jagat muter-muter bahwa mengangkat singawit dhukur wajah mene da'u tekan kene napa nungkana muter wajah dhukur keliwat maning akhirnya melayu mengasar maghrib di dadekaken siji karo isa kenapa kejar jam tayang yung kaya artis boy toko sejam tayang iya tuh masalah makononewa awan ini krangkeng yuk josh krangkeng satu jam dari rumah ya begitu nih krangkeng pragat jam lima mudun langsung josh mene subhanallah perjalanannya patang jam luwi yung kapa-apa panik maning di hari-hari penurut duit mau hari mancing TV peragat wis kontrak setahun semiliar peragat wis di dusro ya lu duit beli temen-temen ikon dipahis rok beli wis hari beli sini bareng murah jadi dimasalah ya kenapa makannya sampai hari ini saya belum pernah pira jakang target gak pernah pasang target pujar yang kono kenapa saya ingin Allah yang membayar kenapa sih jakang nanti ketika saya mengeluarkan saya target saya jadi murah kita nenggergani semono panitia pengen ngergani luwi rugi beli kita neki ya iyo panitia harapan ngupai sekian kita ne ngomong ngecele wah ya rugi kitanya jadi dia pujar yang kono kenapa manusia bisa menghitung sendiri kok jadi tanpa memberikan harga justru yang paling mahal di dalam kehidupan adalah ketika tidak membantul harga itu yang paling mahal tapi bahkan hargane kuat ditukung sapa baiga tapi ngundang kiai model kayak ini keder beres rok pira hargane ya memang gak ada banderol kenapa kau beli dibanderoli kenapa karena yang menghargai adalah nilai cinta pira sepantesnya mah gak ukuran deh ya jadi barang-barang yang sangat berharga itu tanpa nilai ketika sudah tidak ternilai itulah yang paling mahal di dalam kehidupan makanya akan jebak-jebak pak makanya kudu pintar menghitung ya kan mengkat dinakiin berarti kudu siap-siap siap-siap mau ngindung di kitab kenapa? merupon sangsara kita tegel wong kita katakan langsung munggah ya makanya sudah dipersiapkan menghitung-hitungannya wong jawa itu kayak hebat oh bakal mengkat jasa atepon kliwon kudu sangu dewek kudu sangu dewek banyu sangu dewek kenapa dalam perjalanan wong ku tegel wateke tegel makanya wong jawa pintar hitung-hitungannya nah makanya seolah-olah wong mau wis bisa nebak nih wateke wong bakaran wateke mokonon bakal ngekuk lambine mokon wateke mokonon ketemu maning korobot syawadun ngokok lambi ijo kudung ijo ketemu maning kelambi ijo kudung ijo biasanya randa lagi kesepian bisa ditebak sih pakaian gak kaya ibu-ibuku tuh cerdas bakalan obong lanang pengene seneng yang nganggune coklat maning-maning nganggut coklat hati-hati pengen luruganti kak ngobong jawa hebat-hebat dalam berikutnya berarti bakal makanan nguluhi kersan oh tidak Allah menjadikan sesuatu dengan rumus sebab dan akibat kalau sudah tahu ilmunya gak ada yang mustahil bukti nek yang bukti nek yang sampian dipain dok bebek lima ngatus kih kongkon milin di lanang di wadun ketemu beli mau hal ketemu kan iya tapi bakal tukang netes akan ketemu beli ketemu nguluhi kersanegus di Allah beli orang kenapa kan tanda-tandanya yang bakal netese wadun yang bakal netese kenapa dua ilmu nah kita sih beli dua ilmu aja milu ngomong pinter gak kan bakal urusan GMG iya gua mau ngomong pinter itu sesat itu musyrik tidak mengerti ketika orang jawa yang ternyata mustajab dari pada yang ternyata mustajab teman-teman menganggir oleh sepiring orang-orang mau ada orang lara ada orang lara untuk apa beli hebat-hebat iya kan bismillahirrohmanirrohim sirap sirap saya nangis iya iya jika nangis di jelas di damar terus terus lintang lintang sejabanya untuk waras kenapa saja di dalam jam kelakuan zaman seperti ini puasa ibadah dikira kita pinter ngwaca Quran pinter apa zikir beli puasa beli tetap orang mandi ini dalam singhenti tapi pinter jambi tapi doa itu tidak akan menjadi hebat ketika tidak ditambah dengan keyakinan kapan orang bisa yakin ketika dibaca berulang-ulang makanya ini jawab anak sing arane zikir apa sih jekang zikir ku zikir ku eling makanya wong zikir beli perlu dihitung beda kalau wirid apa bakal wirid anah itungane kulhu bingsemene la ilaha illallah diwaca bingsemene arane wirid maksudnya ada sesuatu yang akan kita tuju maka diwatesi wacane bingsemene kau bakal waca kien bingsemene hasilnya kien waca kien hasilnya kien jadi kangen aran wiridku 2 km tertentu singkene pengen mengsukra oh berarti 40 km beli kalau kita mau pengennya pitung puluh kliwat olie patrol oh nene oh nanda diwiritan kenapa ada jarak yang akan kita tempo anak maning bahkan di jawa arane amal-amalan anak wiride anak puasae puasane awit dinakin sampai dinakin mangane cengkaruk bae ngobakawaya terakhir pati geni sing awit esok sampai tekang bengi itu haram dalam islam belajar ramaning aja nyala-nyala kaken dikit ya kan ada hadisnya mana arosuluan sawmul wisol jelengan hadisnya ku ngomongnya kapan nengendik harus apa anak hadis pada waktu bulan puasa romadun enggak boleh diwisol sejenai romadun ya maaf enggak nabi kan enggak ada jarak apa nabi yulus dilet ngibak pati geni beli ya mangana apa nabi yusuf cemblung ng sumber pirang dinah patang puluh dinah pati geni beli nabi muhammad nguahiru patang puluh dinah patang puluh bengi ngapa padahal rasul sing awit lahir wisana tandanya ya kan wabaraza sallallahu alaihi wassalam wadi ayadai alal ardi rafi al-raksahu ila sama il aliyah wabaraza landin lahir akan sallallahu alaihi wassalam sopok kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam wadi ayadai al-ardi tangan nimpil lemah rafi al-raksahu undasin dengar menglangit tanda mengikuti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala terus peragat pun sujud subhanallah bukan nabi nimpil lahir wis bisa sujud mingkene anak bebayu mursuidak tahun beli bisa sujud bayi kita kanda bayi ini ya kan rasul sejak lahir seluruh dunia terang benderang isro pada hancur berharap dapatin gelimpang tanda kelahiran rasulullah sallallahu alaihi wassalam lahir membawa tanda-tanda yang begitu jelas tapi begitu akan diangkat menjadi rasul proses kembali di bedek atine di kongkon tetapa di kongkon puasa hari kita lahirlah tanda-tanda beli gelam tetapa beli gelam puasa pengen hebat iya kan rasul saja yang sudah mempunyai tanda subhanallah ketika apalagi membaca sejarah awit bayi mulai puasa sejak bayi tapi begitu akan diangkat menjadi wali beliau berdikir sampai di atas kisah yakni duur benteng wiridan kenapa saking mau ngantuk daripada saya berdikir kepada Allah tertidur lebih baik aku jatuh dari atas gedung ini kita wiridan di kipasi iya ya dem iya kan syek abdul kodir wiridan untuk mempertahankan ajang ngantuk ngantuk di duur tembok laku bulak balik subhanallah barang kita wiridan kongkong maghrib tekan isa beli praga wiridan kaya husuk menem bokat kita bah husuk libur awis ngecelak murah mokkong mokkong bongkong kondok kita mau bongkong wiridan bahwa kita mah tasbih kita mau bongkong wiridan ketemu mabur baik tasbih ternyata duduk mabur dia kayak ngantuk butuh butuh dolanan tasbih digawa muncuk beli dolanan tasbih ini mabur yang ngantuk kunku nah makanya apa maka ayu kulalan banja dengan sami bareng bareng belajar lonlonan setitik demi setitik supaya apa supaya ketemu didalan nuju Allah subhanahu wa ta'ala ketemu didalan nuju keparak kalian Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal maka kalian maulid nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam buniki muga mugiyakul lalan panjenengan samid adus golongan yang umat yang betul cinta kepada nabi dan mendapatkan syafaat rasulullah sallallahu alai wasallam amin ya rabbal alamin kurang langkung saking kula semantan wawon si sedela sejam luwi wak waktunya 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 begitu geter geter berarti sejam setengah waktunya dibagi karena suki kule kule kujadwal kual alhamdulillah pak sampai awal ramadun kule beli liren nyuwan pendongan panjen dengan sami muga mugiyakul kuat kule sehat bisa ketemu maning masyarakat sumur sapi amin ya rabbal alamin maka saking maka temung kule panjen dengan sami sarang sarang nyewundu matang Allah subhanahu wa ta'ala muga mugiyak ketemuan kule panjen dengan sami dan dosyakan rahmat barakah Allah subhanahu wa ta'ala temurun kule kule panjen dengan sami amin ya rabbal yasifun yasifun wasalamun al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin biberkatil fatihah bismillah rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahman rahim maniki yamid din iya kan amudu iya kan astahin ahdina syarat al-mustaqim syarat al-adina namta alayhim gharil makdub alayhim walad talim semantan wawun syaking gula kurang langkung ngeyawun agung ngepun bang buntun bila ilhidayah wa taufik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh